Oke, selamat datang kembali di KC Art ya. Kali ini kita akan membuat karakter dari samping. Usahakan buat lingkaran terlebih dahulu, kemudian buat tanda tambah ya. Karena tanda tambah ini sebagai patokan kita, nanti dia menghadap ke sini ya. Hadap ke sini. Nah, kalau kemarin di dari depan itu, kan dagunya itu kita gambar di sini ya. Ada potongan di sini, kita gambar seperti ini. Nah, sekarang itu hampir sama ya, tapi kan dia dari samping. Jadi dagunya itu di sini lagi ya, bukan di tengah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, secara garis besar kan ini sudah kelihatan ya. Ini sudah jadi ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, secara garis besar ini kan sudah kelihatan. Tapi, ini bentukannya masih kurang bagus ya. Saran saya, ketika kalian buat karakter dari samping, usahakan garisnya itu miring ke dalam. Karena ini kan, di sini kan ada part hidung ya. Jadi, kita gambarnya sedikit miring ke dalam. Kita hubungkan ke sini ya. Nanti telinganya kita cocokkan berdasarkan bentukan kepalanya. Nah, lanjut kita buramkan. Kemudian kita buat layar baru. Untuk bentukan hidung, sebenarnya simple saja ya. Ketika kalian manas gambar atau kalian sulit menggambar hidung, kalian buat segitiga seperti ini. Garis lurus di sini, kemudian turun ke bawah. Simplenya seperti ini. Ya, kalau kita hubungkan ini semua. Wah, ini agak kacau ya lingkarannya. Kalau kita hubungkan ini semua, dan buat dia seperti ini. Nah, secara tidak langsung, ini kan sudah berbentuk ya. Berbentuk seperti karakter manusia. Nah, kalau saya copy ini, saya pindahkan di sini. Nah, perhatikan ini ya. Ini kan bentukannya sudah seperti manusia. Jadi, kalian bisa lanjut gambar di sini. Posisi mata kan di sini ya. Nanti telinga itu rata mata. Jadi, kita gambar mata terlebih dahulu. Nah, misalnya kita gambar mata yang simple saja seperti ini. Nanti bentuk telinga itu rata di mata sini. Misalnya di sini ya. Kalian bentukkan telinganya di sini. Ya, terserah bentuknya bagaimana. Kalian bebas membuatnya. Nanti sambungkan seperti ini untuk dagunya ya. Kira-kira seperti ini. Untuk mulut, kalian bisa buat di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk rambut, ya gampang saja sih ya. Kalian bentuk rambutnya bebas. Kalian buat dia bervolume seperti ini juga tidak masalah ya. Kalian bebas membuatnya seperti ini. Yang simple-simple saja. Ya, seperti ini. Nah, kalau di belakang kita bisa buat dia rada-rada jabrik ya. Atau kira-kira seperti ini. Nah, di sini kalian bisa buat juga dia seperti ini. Atau segini. Nah, nanti modelnya seperti ini ketika dia sudah memiliki rambut. Nah, kalau kalian tahu, bentukan ini sangat banyak digunakan di anime. Ya, walaupun tidak semua anime. Ada juga yang bentukannya lebih sempurna. Misalnya, ya kita edit bagian sini. Nah, ada juga yang buat bentukannya lebih sempurna. Misalnya, hidungnya dia perjelas. Kemudian, di bagian mulut dia sedikit perjelas juga. Ya, jadi misalnya saja ya. Seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Dia akan sedikit perjelas di bagian sini. Mulutnya, ya. Nah, kalau kita pindahkan. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, ini kentara perbedaannya ya. Ini bentukannya itu tidak kentara ya. Atau simple sekali. Sementara ini bentukannya agak lebih rapi. Ya, ada hidung dan lain sebagainya. Mata, kalian bisa buat di sini. Ya, nanti seperti ini hasilnya. Telinga rata mata. Seperti ini. Ya, nah. Ini kan perbedaannya kelihatan ya. Dari hidungnya. Ya, kalian bisa sesuaikan keinginan kalian. Kalau ingin simple, pakai yang ini. Kalau ingin ribet, pakai yang ini. Atau kalian ingin buat karakter yang sedikit macho ya. Kita hapus dulu bagian sini. Nah, kalau kalian ingin buat karakter yang lebih macho. Ya, bentukannya lain lagi. Shape apa? Shape apa? Bentukan apakah namanya ya. Ya, garis-garis bentuknya itu berbeda. Dia kan sedikit lebih tajam begini ya. Tajam. Ada sedikit lengkungan di sini. Hidungnya juga pun lebih tajam. Kira-kira seperti ini. Nah, di sini pun lengkungannya sangat tajam. Seperti ini. Mulutnya, misalnya bibir mulutnya seperti ini. Nah, dagunya agak panjang. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau karakernya itu agak sangar. Jadi, kalian buat matanya seperti ini. Dia sedikit marah ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian matanya di sini. Nah, teringannya bisa kalian desain sendiri ya. Terserah kalian. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini. Ini kan karakternya agak sedikit apa ya. Nah, jadi bentuk kepalanya itu sedikit beda juga ya. Nanti kira-kira seperti ini bentukannya. Dia rada jauh dari normal ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa buat rambut di sini ya. Nah, buat rambut seperti ini. Saya ubah warnanya biar lebih bagus. Nah, kalian bisa buat rambut di sini ya. Nah, nanti mukanya rada-rada seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Ada yang kurang? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian bisa tanya di kolom komentar. Saya akan jawab. Saya bisa mungkin. Nah, ini juga kalian bisa buat lebih apa ya. Rambut yang standar misalnya seperti ini. Rambut yang sedikit gelombang-gelombang dan ke atas atau jabrik ya. Istilahnya sih seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, ada yang kurang dimengerti? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya akan ajarkan bentukan-bentukan lain. Jika kalian suka dengan video saya ya. Jangan lupa like, share, dan komentar ya. Terima kasih. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan. Salam dari Kishi Art.